Yo kawan-kawan apa kabar? Kali ini kita akan membahas cara meng-hybrid tanaman di Harvest Mount Hero of Leaf Valley. Tanpa berlama-lama, langsung saja let's go! Ada sejumlah tanaman yang bisa kawan-kawan tanam di ladang peternakan kalian. Tanaman tersebut berupa buah, sayuran, bunga, dan tumbuhan herbal. Yang akan kita bahas kali ini adalah meng-hybrid tanaman. Sebelum itu, kawan-kawan harus tahu dulu bibit tanaman apa saja yang ada di game ini. Sebahagian besar bibit tanaman bisa kawan-kawan beli di toko lila. Tapi ada beberapa tanaman lain yang secara khusus harus men-trigger bahkan menyelesaikan event tertentu untuk mendapatkannya. Contohnya, Bloomy Seed, Price Breadfruit, Golden Potato, dan lain-lain. Bibit yang dijual di toko lila juga berdasarkan musim dari musim tumbuh bibit tersebut. Contohnya, wortel hanya bisa tumbuh di musim spring, jadi lila hanya menjualnya di musim spring saja. Meskipun kalian mempunyai greenhouse atau rumah kaca. Oke, inilah beberapa info tanaman yang ada di game ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kawan-kawan juga bisa memberikan tanaman kalian dengan item mineral kristal. Item ini sangat-sangat mudah didapatkan di penambangan sana. Tanaman hanya bisa diberikan mineral kristal saat masih berbentuk benih. Bisa juga sebaliknya, hasil garapan tanahnya diberikan mineral kristal dulu, lalu benihnya ditabur. Tak semua benih yang dijual di toko lila bisa dikombin dengan mineral kristal ini. Nah, berikut daftar tanaman yang bisa dicampur dengan mineral kristal. Terima kasih telah menonton! Tau gak kawan, kalian juga bisa mendapatkan jamur dengan cara meletakkan kayu di tempat khusus di belakang gudang harta karun kalian. Maksimal kawan-kawan bisa meletakkan 3 kayu. Siramlah kayu tersebut sekali sehari. Dan kira-kira 5 hingga 7 hari kayu tersebut akan menghasilkan jamur. Jamur yang dihasilkan bervariasi. Tergantung, makin lama durasi tumbuhnya, makin bagus pula kualitas jamurnya. Nah, inilah pembahasan utama kita. Semua jenis tanaman buah dan sayur bisa dihybrid atau digabung menjadi tanaman terbaru. Tak lepas dari itu, untuk menghybrid tanaman, kawan-kawan tentu membutuhkan alat ini. Yah, ini adalah mesin transformer number 3 yang bisa didapatkan dengan cara memenangkan lomba balap kuda dengan mode lintasan staple chase atau mode rintangan. Setelah kawan-kawan mendapatkan alat ini, waktunya kawan-kawan menghybrid tanaman. Caranya cukup mudah. Masukkan 2 bibit tanaman yang ingin digabung untuk menjadi tanaman terbaru. Jika berhasil, maka kalian akan mendapatkan tanaman tipe terbaru. Tanaman hybrid ini biasanya akan menumbuhkan 2 tanaman sekaligus. Adapun jika gagal, ada 3 kondisi nih. Yang pertama, jika hybrid gagal, kalian akan tetap mendapatkan tanaman dasar dari salah satu dari kedua bibit yang kalian hybrid. Contohnya, bibit golden potato digabung dengan bibit strawberry. Maka hasilnya menjadi golden potato kembali. Yang kedua, hasil hybrid berupa tanaman tanda tanya atau random. Contohnya, bibit kentang digabung dengan bibit jagung. Maka hasilnya menjadi bibit random ini. Ya, sesuai namanya, bibit random ini akan menghasilkan satu buah atau sayuran random. Tapi, bagusnya hasil panennya sudah merupa tanaman yang sudah diberi mineral kristal. Yang ketiga, hasil penggabungan gagal total. Ya, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dengan penggabungan ini. Contohnya, bibit jagung digabung dengan bibit alfalfa. Maka hasilnya akan fail. Oke, inilah ke-17 hasil tanaman hybrid beserta detailnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika ada tambahan, kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Semoga konten ini dapat membantu sekaligus menghibur kawan-kawan semuanya dalam memainkan game ini. Saya pamit undur diri. Sekian dan salam dari Petani Epic.